Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, Anda jangan terkejut ketika saya memberi judul video ini bukan mujizat ketika saudara kita yang mengalami kelumpuan layu di stasi barak-barak akhirnya bisa berjalan. Beberapa bulan yang lalu viral di media sosial tentang kondisi ketiga saudara atau umat kita di stasi barak-barak parokiran tetayo yakni Andreas, Martinus, dan Daniel yang mengalami kelumpuan layu. Ketika mendapat berita tentang mereka ini, Pastor Albert Arina, Pastor Paroki, hati tak bernodah Santa Perawan Maria Makale, Tanator Raja, langsung bergerak cepat, mengontak teman-temannya, kemudian kami turun membawakan sumbangan ala kadarnya. Dan pada waktu itu, Pastor Albert Arina menjanjikan kepada mereka akan mengusahakan tongkat yang baik supaya mereka bisa berjalan. Setidak-tidaknya membantu mereka untuk bisa beraktifitas. Dan pada pagi hari ini, apa yang dijanjikan oleh Pastor Albert Arina, Dua atau tiga bulan yang lalu itu, Kini kami datang bawa, Yakni tongkat untuk mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Suka cita dan kegembiraan yang terpancar di wajah ketiga umat kita yang mengalami kelumpuan layu ini sungguh-sungguh kelihatan. Tampak Daniel dan Andreas begitu bergembira menyambut sumbangan tongkat dari Pastor Paroki Makale ini. Martinus masih sedikit kesulitan untuk menggunakan alat ini. Tetapi dia mengatakan dalam perjalanan waktu, Dia akan bisa menggunakan tongkat ini dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Tentu saja ada banyak pihak yang tergerak untuk menolong dan membantu mereka. Namun kiranya perlu dipikirkan, Baik oleh pemerintah maupun oleh gereja setempat, Bagaimana kelangsungan hidup mereka di hari-hari yang akan datang, Ketika sumbangan spontan dari orang-orang yang merasa tergerak ini berhenti. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.